Satu notaris tersangka kasus mafia tanah keluarga Irina Jogir dituka kabur KASUBDIT HARTATI ROKTARAT KRIMINAL OMOM BOLKAMETOJAYA AKPB SPETROS JILALAHI dan mengatakan tersangka Erwin Rituan dituka kabur dari upaya penangkapan dan jemput paksa polisi Sebagai informasi, Erwin Jogir ditangkap dan jemput paksa bersamaan dengan tersangka Ina Rosyana Untuk notaris Erwin Rituan belum ditemukan pada alamat yang dicari, kata Petrus pada kompas.com Iya, dituka kabur, kami juga menduga itu karena tidak ada alasan yang patut dan layak mencerapai terus melanjutkan Walau begitu, Petrus berujar pihaknya bakal terus mencari keberadaan Erwin yang kini masih daftar pencarian orang atau DPO PULKAMETOJAYA Untuk Erwin, masih kita cari terus, nanti akan kami masukkan DPO, ujar Petrus Sementara itu, Petrus menegaskan Ina berhasil ditangkap di apartemen Kalipata Jalatah Selatan Untuk notaris Ina Rosyana telah berhasil ditangkap ya di apartemen Kalipata, ungkap Petrus Selanjutnya, kata Petrus, Ina langsung menjalani penahanan di rutan PULKAMETOJAYA Sebagai informasi, Ina dan Erwin tidak memenuhi pemanggilan sebagai tersangka pada 17 November 2021 dan 22 November 2021 Sementara itu, dua agun PPAT Jakarta Barat milik Ina dan Erwin telah didalam depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau PPNRI Ada pun Putra Metro Jaya, telah menetapkan lima orang bersangkat dalam pasus mafia tanah yang merugikan keluarga Erwin Ejubir sekitar 17 miliar rupiah Tiga tersangka yang telah ditangkap adalah XIRT Erwin Ejubir, Riri Hasmita dan suaminya yang bernama Edri Anto Serta seorang notaris bernama Farida Penyidik menerapkan pasar tindak Bidara Penjujian Uang atau TPPU dalam menanamkan kekara kasus mafia tanah tersebut Hal itu dilakukan untuk menurusuri aliran uang yang ditransaksikan pelaku dari hasil penggelapan aset milik keluarga Erwin Ejubir nilai 17 miliar rupiah Liri Hasmita ditugam menggelapkan 6 sertifikat milik keluarga Erwin Ejubir yang mengalir dengan namanya 6 sertifikat itu berupa 2 tanah kosong yang sudah dijual dan 4 sertifikat tanah dan bangunan yang sudah diagotkan kebang Baranget tersangka dicerat pasal 263, 264, 266, dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana atau KUHP tentang penipuan dan pemalsuan dokumen Kemudian pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU Terima kasih telah menonton!